Halo Bunda, ketemu lagi dengan saya Miss Embuk Tentunya di Dapur Embuk Kali ini Miss Embuk bakalan bikin tutorial tentang silky pudding Apa itu silky pudding Miss Embuk juga belum pernah bikin Dan ini tadi Miss Embuk kebetulan pas belanja peralatan dapur Miss Embuk, lihat ini nih Silky pudding dan Miss Embuk ambilnya rasa taruh Miss Embuk juga penasaran, pasti kalian juga penasaran Nah, sama-sama penasarannya Langsung aja kita bikin Di sini ada 1 pak silky pudding Yang seperti ini, rasa taruh Itu beratnya 155 gram Oke, kemudian di sini ada 1 bungkus dengkau Nanti untuk gulanya sesuai selaran Kalau Miss Embuk mau pakai 4 sendok makan gula pasir Dan di sini ada keterangannya air 700 ml Ini ada cara-caranya Sebenarnya nggak ada susunya Cuma Miss Embuk tambahin susu sama tambahin gula aja Oke, langkah pertama Kita buka dulu ya Kita review dulu silky puddingnya Oh, seperti ini Oh, ternyata silky pudding itu dari agar rasa ya Produk yang nggak rasa Jadi kayak gini dia Penasaran ya, yuk langsung Kita buka agar rasanya Ini agar rasa rasa vanilla Lalu silky puddingnya Wow, sepertinya udah bawa susu ya Warnanya keren banget bunda Udah bawa susu Dan dia kayaknya udah manis deh Dia udah manis Jadi nggak usah dikasih gula Kalau memang suka manis banget Jadi tambahin gula aja Disini Miss Embuk mau kasih gula aja 2 sendok makan Kalau tadi bilang 5 sendok makan Ralat ya, karena udah manis Dan kita masukkan Satu saset Susu dan kau Warnanya menggiurkan Langsung aja kita rebus sampai mendidih Langsung kita nyalakan apinya Terima kasih telah menonton! Nah, ini udah mendidih bunda ya Langsung aja kita taruh ke dalam cintakan Nah, ini dia bunda Puding silky Apa tadi? Luka? Itulah Oh, agak susah Silky pudding yang baru Yang kita review tadi Silky pudding rasa Taruhnya udah jadi Jangan lupa klik like, subscribe, komen, like, dan share Terima kasih